Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih mahasisya di Fakta Sejarah Dalam kesempatan kali ini warisan leluhurku akan saya lanjutkan ya Tulisan dari Mas Pandu Amarta Buat yang baru nyimak, part satunya ada di kolom deskripsi ya Dan ini dia part berikutnya Selengkapnya di Fakta Sejarah Aku dan Tio dibantu Hanuman untuk melakukan raga sukma Sedangkan Dika dan Bahmi Mereka bertugas menjaga tubuh kami Dan Hanuman kembali menghilang Saat aku dan Tio sudah berada di alam lain gunung Sarawat Di sana sangat sepi Tidak ada makhluk yang berkeliaran Kami berdua mencoba untuk menelusuri alam itu Meskipun sepi Kami tetap waspada Karena bisa saja ada serangan Setelah berjalan beberapa waktu Kami berdua menemukan ada sebuah perkampungan Perkampungan itu tak berpenghuni Rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu Seperti rumah pada zaman dulu Kami berdua mencoba memasuki perkampungan itu Kami bingung Harus kemana Karena tidak ada petunjuk jalan Karena Hanuman hanya ngasih tahu Kalau di gunung Sarawat Ada tempat penyimpanan pusaka Dos kita kemana lagi nih Tanyaku pada Tio Aku juga ngerti Ram Jawab Tio Wessayo telusuri aja perkampungan ini Ucapku lagi Kami terus menelusuri perkampungan itu Semakin dalam kami memasuki perkampungan Aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon Yuk Coba lihat Di bawah pohon itu Apakah itu orang? Tanyaku Kayaknya iyo Ram Tapi ini kan alam gaib Ram Masa ada manusia? Ucap Tio kebingungan Wess Coba disamperin Ae Jawabku Aku dan Tio mencoba menghampiri seseorang itu Saat sudah dekat Dia langsung berdiri Untuk menyambut kami Bahkan Dia dulu yang menyapa kami Kalian mau kemana? Dan kenapa kalian bisa sampai disini? Ucap seseorang itu Maaf Apakah Sampaian juga manusia? Dan tujuan kami kesini untuk mencari pusaka tombak gegang biru? Ucap Tio Ya aku manusia Namaku Tono Aku adalah penjaga tombak yang kalian maksud Tetapi sekarang Sudah direbut oleh makhluk yang sekarang jadi penguasa disini Ucap Mbah Tono Aku dan Tio mengobrol dengan Mbah Tono Aku menceritakan tujuanku Kenapa aku mencari pusaka mata tombak itu? Dan Mbah Tono juga bercerita Kalau dulu dia disuruh untuk menjaga mata tombak itu Karena mata tombak itu adalah Potongan dari pusaka Arjuna Yang memiliki kekuatan yang sangat besar Dan yang aku kagetkan Yang menyuruh Mbah Tono adalah Hanoman Aku dan Tio juga dikasih tahu sama Mbah Tono Kalau sekarang ada pesta makan-makan di perkabungan itu Dan Mbah Tono akan membantu kami untuk merebut mata tombak itu Kami bertiga menuju ke tempat pesta itu berada Setelah kami berjalan beberapa meter Aku melihat ada bangunan yang besar Dan ada gerbang yang berwarna hitam Gerbang itu dijaga oleh makhluk yang sangat aneh Penjaga itu berbadan manusia Tetapi berkepala kerbau Saat melihat makhluk itu Aku teringat dengan makhluk yang sama namanya Lembuto Dia adalah salah satu makhluk yang aku temui di rumah Mbah Sarto Yuk Kayaknya aku pernah melihat makhluk seperti itu Ucapku Manusia berkepala kerporam Dimana? Tanya Tio Saat di rumahnya Mbahku yuk Jawabku Dan aku berpikir Apa yang merebut pusaka itu adalah Lembuto Kami bertiga mencoba masuk Tetapi Penjaga itu menghalangi dan mengusir kami Karena mereka melihat kami manusia Tentu kami diusir Karena alam ini dihuni makhluk-makhluk yang sangat aneh Akhirnya Kami pergi dan mencoba cara lain Untuk kami bisa masuk ke dalam bangunan tersebut Tio menyarankan untuk menghabisi penjaga tersebut Tetapi Sama Mbah Tono Dilarang Karena akan memancing makhluk-makhluk lain Mbah Tono menyarankan untuk menyelinap aja Saat kami masuk Merencanakan untuk menyelinap Tiba-tiba Datang satu rombongan yang serupa Dengan makhluk penjaga itu Rombongan itu banyak sekali makhluk Kami bertiga Mencoba bergabung dengan diam-diam Dengan cara itu Kami bertiga bisa masuk Sah di dalam Sungguh banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh Semuanya sedang makan Tetapi yang mereka makan adalah Daging mentah Hawalnya aku kira itu daging hewan Tetapi saat melihat salah satu makhluk Sedang memegang tangan seorang bayi dan memakannya Sungguh mengerikan makhluk-makhluk itu Belum menyadari kedatangan kami bertiga Dan Mbah Tono berkata kepada aku dan Tio Jika kalian masih berwujud seperti ini Kalian akan dicurigai Ucap Mbah Tono Terus gimana Mbah Biar kami bebas untuk bergerak Tanyaku Aku akan merubah wujud kalian Silahkan kalian Memejamkan mata kalian Aku dan Tio Segera memejamkan mata Mbah Tono membacakan ajian perubah wujud Mbah Tono menyuruh kami untuk membuka mata Saat aku membuka mata Dan melihat wajah Tio Seketika aku tertawa sekencang-kencangnya Sungguh wujud yang sangat cocok untuk Tio Manusia berkepala babi Dengan taring yang sangat panjang Sedangkan Tio saat melihatku Dia langsung terjatuh tak kuat menantawa Karena ternyata aku menjadi manusia berkepala anjing Hasu Kepalamu ram seperti hasu Ucap Tio Yopen Timbang dasmu Koyok babi ngepet Jawabku Kami berdua saling tatap-tatapan Sudah seperti akan berkelahi Mbah Tono yang melihat kami sudah seperti akan berkelahi Dia sangat panik Tetapi kami langsung tertawa bersama Karena melihat wajah kami berdua seperti hewan-hewan itu Dengan begitu aku dan Tio bisa bergerak dengan bebas di tempat itu Bahkan ada makhluk yang menawari kami kepala manusia Untuk kami makan Tetapi kami tolak Dengan sopan Supaya mereka tidak tersinggung Hei kau mau makan Ucap makhluk itu dengan menyedorkan kepala manusia Maaf Kami masih kenyang Untuk kamu saja itu Ucap kami berbohong Aku dan Tio terus mengelilingi tempat itu Untuk mencari tahu di mana letak mata tombak itu Sedangkan Mbah Tono menunggu kami di tempat yang agak gelap Saat kami berdua menelusuri tempat itu Kami melihat salah satu ruangan yang cukup megah Tetapi di depan pintu ada penjaganya Saat kami ingin menuju tempat itu Ada makhluk yang menegur kami Kalian mau kemana? Apa kalian mau ketemu Samaraden Bahu Wirya? Ucap makhluk itu Ah tidak tidak Kami hanya ingin melihat-lihat saja Ucapku Aku dan Tio segera pergi dari tempat itu Kami telah dapat salah satu nama yang menurutku adalah Penguasa tempat ini Kami berdua segera kembali ke tempat Mbah Tono Untuk bertanya Siapa Bahu Wirya itu? Saat kami kembali ke tempat Mbah Tono Ternyata Mbah Tono sudah tidak ada Ram Mbah Tono kemana? Apa dia meninggalkan kita? Tanya Tio padaku Entah yuk Aku juga tidak tahu Jawabku Kami segera mencari keberadaan Mbah Tono Yang aku takutkan Mbah Tono tertangkap oleh makhluk-makhluk itu Saat kami akan mencari Mbah Tono Aku melihat makhluk yang sedang menyeret seseorang Aku tajamkan penglihatanku Untuk melihat siapa yang dia seret itu Ternyata benar Itu Mbah Tono Dan yang menyeret adalah Makhluk yang menawari kami makan tadi Sebenarnya mereka sudah tahu kedatangan kami Tetapi mereka seolah-olah tidak memperdulikan Jadi saat aku dan Tio berkeliling tempat itu Ternyata mereka langsung menangkap Mbah Tono Tio yang mengetahui kalau itu Mbah Tono Segera melompat dan menendang makhluk itu Lepaskan Mbah Tono Bentak Tio Hehehe Manusia adalah makanan kami Meskipun orang ini Hanyoronya saja Tetapi bagi kami ini sangat lesat sekali Ucap makhluk itu Makhluk keparat Teriak Tio sambil melayangkan Pukulannya Tetapi makhluk itu Dengan mudah menghindari pukulan Tio Mbah Tono dilepaskan oleh makhluk itu Tio segera menarik Mbah Tono ke tempatku Kami bertiga langsung dikepung dengan makhluk-makhluk Yang ada di tempat itu Karena penyamaran kami sudah ketahuan Aku menyuruh Mbah Tono Untuk melepaskan ajian perubah wujud itu Aku dan Tio sudah siap-siap Jika ada serangan mendadak Kami berdua juga Berusaha melindungi Mbah Tono Tiba-tiba Ada makhluk yang berukuran besar maju ke depan Dan dia berkata kepada kami Manusia Apa mau kalian Berada di tempat kami Ucapnya Kami bertiga sedang mencari tombak kegang biru Jawabku Kalian sudah salah masuk Pusaka itu tidak ada pada kami Ucapnya lagi Tidak mungkin Kalian yang merebut pusaka itu dari aku Sahut Mbah Tono Mbah Tono yakin kalau mereka yang merebut pusaka tombak itu Karena Mbah Tono masih ingat betul dengan wujud mereka Mereka tidak terima dengan perkataan Mbah Tono tadi Dan makhluk berbadan besar itu langsung berlari Ingin menyerang Mbah Tono Tetapi Tio sudah siap Dengan ajian tapak hitamnya Makhluk itu terpental jauh Dia tidak menyangka kalau kami bisa melawannya Makhluk itu berdiri lagi Dan mengajak duel Tio dengan santainya Tio hanya mengacungkan jempolnya Yang tandanya Diterima tantangan itu Seketika Makhluk-Makhluk lainnya Membentuk lingkaran seperti arena pertarungan Sebelum pertandingan dimulai Makhluk itu mengajak taruhan Jika kau menang Akan aku beritahu dimana pusaka itu Tapi jika kau kalah Kalian bertiga akan jadi makanan kami Ucap Makhluk itu Baru saja mulut Makhluk itu berhenti berbicara Tio sudah berada di depannya Dan melayangkan pukulannya Tetapi Makhluk itu bisa menghindar Tio kembali meloncat mundur Tio sudah siap untuk menerima serangan darinya Makhluk itu berlari ke arah Tio Dan saat sudah di depannya Dia menghilang dan muncul di belakang Tio Plak Kepala Tio terkena pukulan darinya Tio tersungkur karena pukulannya yang sangat keras Sedikit berpengaruh Pada keseimbangan Tio Belum sempat Tio berdiri Makhluk itu melayangkan tendangan ke arah Tio Tio awas Teriak Tetapi Tio bisa menahan tendangannya Tio berdiri dan mereka berdua saling berhadapan Lumayan juga kemampuanmu manusia Ucap Makhluk itu Tidak usah memuji Jawab Tio sambil bersiap Mereka berdua mulai saling menyerang Pukulan tendangan Pukulan tendangan saling membalas Hampir imbang kekuatan mereka Tapi aku tahu Tio belum sepenuhnya mengeluarkan tenaganya Di pertarungan kali ini Tio hanya menggunakan ilmu kanuragan saja Tidak membacakan ajian apapun Agak lama mereka bertarung saat Tio melayangkan pukulan Makhluk itu membalasnya Pukulan mereka beradu dan menimbulkan gelombang energi agak besar Mereka berdua terpental Tetapi mereka berdua masih berdiri kokoh Yuk cepat selesaikan jangan lama-lama Ucapku Tio hanya menganggup mengiakan perkataanku Tio langsung mulai menyerang lagi Dengan melakukan gerakan kombinasi pukulan dan tendangan Karena kecepatan Tio sangat tinggi Makhluk itu sampai tidak ada Pat memprediksi gerakannya Tio Terkena telak perut dan kepalanya Aku kira makhluk itu bisa menahan serangan Tio Tetapi saat aku lihat makhluk itu Dia langsung tumbang dan tidak berdiri lagi Sedangkan Tio mendapat luka di tangannya Karena begitu keras pukulan yang Tio layangkan Arion Ucap makhluk yang baru datang Semua makhluk yang ada di situ Saat mendengar suara itu langsung duduk jongkok Memberikan hormat Ternyata Arion adalah nama dari makhluk yang berduel dengan Tio tadi Sedangkan makhluk yang baru datang itu berpakaian seperti zaman kerajaan Saat melihat Arion tergeletak tak sadarkan diri Dia sungguh marah besar Siapa yang membuat Arion begini Aku Bahu Wirya Penguasa tempat ini Sekarang aku akan membuatnya lebih parah dari adikku ini Siapa? Siapa yang membuatnya begini? Ucap makhluk itu Aku yang membuatnya babak pelur Jawab Tio dengan lantang Sebenarnya Tio sudah agak kelelahan Dan dia juga mendapatkan luka di tangannya Akibat benturan pukulan tadi Aku pun melangkah di samping Tio Dan diikuti Mbah Tono di belakang kami berdua Kalian hati-hati dengan makhluk Yang bernama Bahu Wirya itu Dia bukan makhluk yang sembarangan Ucap Mbah Tono mengingatkan Baik Mbah, terima kasih sudah mengingatkan Jawab kami serentak Aku juga merasakan energi yang dikeluarkan makhluk itu sangat mengintimidasi kami Bahkan aku menatapnya saja Tidak mampu Bahu Wirya yang mendengar ucapannya Tio Langsung berjalan mengarah ke kami berdua Aku sudah siap dengan pusakaku Keris Sedangkan Tio sudah siap dengan pusakanya Yang berbentuk jarum besar Seperti Tongkat Komando Saat melihat pusaka kami Bahu Wirya berhenti berjalan Siapa kalian berdua? Tanya Bahu Wirya Kami datang kesini mencari tomba kegang biru Ucapku Hahaha Pusaka itu sudah menjadi milikku Jika kalian ingin mengambilnya Kalahkan aku dulu Ucap Bahu Wirya Sudah pasti benar Memang harus kami bertarung Tetapi kali ini aku yang akan menghadapi maluk Yang bernama Bahu Wirya itu Aku suruh Tio untuk istirahat Karena luka di tangan Tio itu bukan luka sembarangan Saat aku melihat luka di tangan Tio itu Makin lama makin membesar Seolah ada kutukan yang menyerangnya Yuk Kamu istirahat dulu aja Biarkan aku yang melawannya Ucapku Iya Ram Tanganku sekarang gak bisa digerahkan Jawab Tio Ada kutukan yang menyerang tangannya Mas Tio Ucap Bahu Tono dari belakang Bah tolong periksa tangan Tio Apa mbah bisa menanganinya Ucapku Bahu Tono hanya mengangguk mengiakan Aku sudah siap untuk meladaini Radian Bahu Wirya itu Dia juga sudah memegang pusakanya Yang berupa keris hitam legam Aku mencoba menyerangnya dulu Dengan melemparkan kerisku Yang aku bacakan mantra Membuat keris itu menyalah putih kebiruan Bahu Wirya menahan kerisku Itu dengan kerisnya Kerisku terpental kembali ke diriku Aku mencoba menangkap Dan melemparnya lagi Tapi Bahu Wirya itu menghindari Dengan cepat Dan bergerak ke arahku Aku mencoba memanggil kerisku lagi Bahu Wirya Menghunuskan kerisnya ke arahku Keris kami saling beradu Sungguh besar kekuatan Bahu Wirya Beradunya dua pusaka yang kuat Menimbulkan ledakan energi yang sangat besar Bahkan maluk-maluk Pengikut Bahu Wirya Ada yang musnah Ketika terkena ledakan energi itu Untung saja aku tidak terdampak apa-apa Saat aku melihat maluk-maluk yang musnah Aku mencoba untuk berbicara dengan Bahu Wirya Eh Apa benar kamu ingin terus bertarung? Tanyaku Memang begitu peraturan di wilayahku Jika ada yang ingin mengambil pusaka Harus bisa mengalahkan pemiliknya dulu Jawab Bahu Wirya Sebelumnya aku saja untuk memiliki pusaka tomba gagang biru Harus membunuh manusia yang bersama temanmu itu Ucap Bahu Wirya lagi Apa yang kau maksud Mbah Tono? Tanyaku Iya Dulu aku mencari pusaka itu Karena pusaka itu memiliki kekuatan yang besar Dan yang memilikinya adalah manusia itu Ucap Bahu Wirya sambil menunjuk ke Mbah Tono Bahu Wirya tidak tahu Jika Mbah Tono hanya menjaganya Supaya tidak diambil oleh manusia yang serakah Sebenarnya Pusaka itu milik Arjuna Dan bahkan Krisku dan Jarum milik Tio Juga milik Arjuna Aku mencoba menjelaskan kepada Bahu Wirya Jika pusaka itu bukan milik Mbah Tono Mbah Tono hanya menjaganya saja Tetapi Bahu Wirya tidak peduli Jika memang kau menginginkan pusaka itu Kalahkan diriku Ucap Bahu Wirya Oke jika memang itu keinginanmu Bahu Wirya kembali menyerangku lagi Tetapi serangan kali ini sangat brutal sekali Aku hanya bisa bertahan Karena Bahu Wirya ini benar-benar sangat kuat sekali Tetapi saat Bahu Wirya lengah Aku sudah siap membalas serangan itu Dengan cepat aku mengunduskan krisku tepat di dadanya Bahu Wirya teriak sekeras-kerasnya Karena krisku menancap tepat di jantungnya Bahu Wirya langsung terkulai lemas Memang sudah aku rencanakan Karena Bahu Wirya menyerangku dengan brutal Sedangkan energi yang dikeluarkan sangat besar Aku berpikir jika dia menyerang dengan keadaan begitu Pasti hanya menyerang beberapa menit saja Sudah kehabisan energi Dan membuat pertahanan Bahu Wirya terbuka Lalu aku memanfaatkan kelengahan itu Aku mengambil Bahu Wirya yang sudah tak berdaya itu Maaf Bahu Wirya Sekarang berikan pusaka itu kepadaku Ucapku Baik Pusaka itu berada di goa persembunyianku Yang berada di bawah gunung ini Ucap Bahu Wirya lirik Terima kasih Sebelum pergi aku membacakan amalan penyembuh Untuk luka Bahu Wirya secara perlahan Luka itu pun menutup dengan sendirinya Dengan perlahan kamu akan pulih Karena lukamu sudah sangat fatal Ucapku Aku Tio dan Mbah Tono pergi dari tempat itu Tetapi kutukan di tangan Tio masih belum bisa dihilangkan Karena ilmu Mbah Tono tidak mampu untuk menghilangkan kutukan itu Mbah Tono hanya menghilangkan rasa sakit saja Akhirnya kami sampai di pintu masuk perkampungan gaib itu Saat kami ingin keluar Mbah Tono hanya diam Dia tidak mengikutiku dan Tio Kami kembali mengambil Mbah Tono Ayo Mbah kita keluar dari tempat ini Ajaku Spurone mas Aku sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia Jawab Mbah Tono Nah kenapa Mbah? Apa Mbah masih ada urusan di sini? Tanya Tio Tidak mas Tugas sudah selesai mas Karena kalian sudah mengetahui tempat pusaka itu Jawab Mbah Tono Aku dan Tio mendengar perkataan Mbah Tono Menjadi bingung Mbah Tono melihat kami kebingungan Dia menjelaskan Kalau dia Sebenarnya saya ini sudah meninggal di dunia manusia Dan jasadku berada di depan kuwa tempat pusaka itu Dan nanti jika kalian menemukan jasadku Tolong kuburkan dengan layak ya mas Oh iya Dan juga sampaikan salam kangenku kepada istriku Namanya Suratmi Ucap Mbah Tono Kami berdua sangat kaget mendengar penjelasan Mbah Tono itu Karena Mbah Suratmi yang memberi petunjuk untuk memasuki alam gaib Sebenarnya Mbah Tono sudah tahu tempat pusaka itu Tetapi jika Mbah Tono langsung memberitahu Aku dan Tio tidak akan bisa mengambil pusaka itu Karena kami harus mengalahkan tuah pusaka itu Jika kami langsung mengambil tanpa mengalahkan pemilik pusaka Dan saat masuk kuwa Kami akan langsung mati Karena pusaka tombak itu sangat patuh pada tuanya Dan pusaka itu yang paling kuat Setelah kami mendengar penjelasan Mbah Tono Kami pamit untuk kembali ke tubuh kami Sedangkan Mbah Tono memudar Sebelum Mbah Tono menghilang Dia berkata pada kami Selesaikan tanggung jawab kalian mas Ini sudah takdir kalian untuk menyelesaikan tugas ini Ucap Mbah Tono Setelah Mbah Tono menghilang Tak terasa aku meneteskan air mata Merasa kehilangan sosok Mbah Tono Kami berdua langsung meninggalkan kampung gaib itu Saat kami sudah jauh dari kampung itu Ada kabut yang menurutku itu jalan keluar Aku dan Tio memasuki kabut itu Saat di dalam kabut Seolah kami terserap dan kami sudah kembali ke tubuh kami Saat tersadar aku melihat Jika sedang tertidur Sedangkan Mbah Suratmi sedang duduk di depan tenda sendiri Aku dan Tio menghambil Mbah Suratmi dan duduk di sebelahnya Tio pun juga ikut duduk di sebelahnya Mbah Suratmi Mbah Suratmi jenengan sedang memikirkan Mbah Tono Tanya Tio Iyo leh si Mbah sangat kangen dengan suami Mbah Jika memang suami si Mbah sudah meninggal Semoga jasadnya bisa cepat ketemu Dan jika belum meninggal semoga cepat kembali Ucap Mbah Mi Yang sabar ya Mbah Nanti kami bantu untuk mencari suami Mbah itu Ucapku menenangkan Mbah Suratmi Aku menatap Tio Untuk memberi kode Jangan dikasih tahu terlebih dahulu Tentang pertemuan Mbah Tono Tak terasa kami mengobrol dengan Mbah Mi Dari timur matahari mulai muncul Dan saat aku melihat jam tangan ternyata sudah pukul 4.30 Karena kami berada di puncak Gunung Sarawat Jadi matahari sudah terlihat Aku beranjak untuk mengambil air persediaan Untuk mengambil wudhu Dan menjalankan sholat subuh dan diikuti Tio Sedangkan Mbah Suratmi Dia pamit untuk turun Tetapi kami cegah Karena kami juga akan turun Dan mencari mulut koa yang ada di bawah gunung Setelah sholat Aku membangunkan dika Sedangkan Tio mempersiapkan makanan untuk sarapan Ya meskipun tangannya masih terlihat pengkak Dan sulit untuk digerakkan Karena efek kutukan yang terkena di alam gaib itu Setelah dika bangun Aku juga membantu Tio untuk masak Gimana yuk? Kita masak apa hari ini? Tanyaku Ini aja Ram Masak tempe sama ikan asin dan nyambal aja Jawab Tio Untuk tanganmu gimana yuk? Masih terang sakit Ram Memang sih kelihatannya cuma bengkak saja Tapi kalau dilihat dengan mata batin Tanganku ini seperti daging yang busuk Ram Jawab Tio Nanti kita cari cara Untuk menghilangkan kutukan itu yuk Tenang aja Pasti sembuh kok Ucapku Setelah kami selesai memasak Aku mengajak Bahmi untuk ikut sarapan bersama Tepat pukul 7 pagi Kami bersiap-siap untuk turun Dan mencari gua yang dimaksud Bahu Wirya Kami mulai turun dari Gunung Sarawat ini Tidak terlalu tinggi Mungkin butuh waktu 1 jam untuk turun Kami bertiga berpisah dengan Bahmi Di persimpangan jalan Ke kanan menuju ke perkampungan warga Sedangkan ke kiri menuju hutan Bahmi memilih jalur yang kanan Karena beliau akan pulang Sedangkan kami bertiga lewat jalur kiri Untuk mencari gua Bah hati-hati ngembah Nanti kalau urusan kita selesai Kami akan mampir ke rumah simbah Ucapku Yoleh Kalian juga hati-hati yo Ucap Bahmi Kami mulai menelusuri jalan itu Hingga memasuki hutan agak dalam Dika memimpin perjalanan Karena Dika yang tahu kawasan tempat itu Karena Dika juga sering keluar masuk Daerah Gunung Sarawat Sebab sekolah Dika dulu Di dekat Gunung Sarawat itu Dengan pedenya Dika memimpin perjalanan Saat berjalan tiba-tiba Di tengah-tengah jalan Ada ular yang sangat besar Ular itu melingkar di tengah jalan Kami bertiga bingung Apa yang harus dilakukan Dika mencoba mengambil batu Dan dilemparkan ke ular itu Tepat batu itu mengenai kepala Aku kira ular itu akan melawan Ternyata langsung pergi meninggalkan jalan Dan masuk ke hutan Kami bertiga melanjutkan perjalanan Tidak butuh waktu lama Kami bertiga telah sampai di mulut goa Dik Ini goanya Tanyaku pada Dika Iya Ram ini goanya Jawab Dika Saat kami bertiga akan masuk ke goa itu Tio melihat ada tulang di bawah batu besar Sebelum memasuki Tio mencoba mendekati tulang itu Aku dan Dika mengikuti Tio Jangan-jangan ini jaset batu No Ucapku Mungkin Ram Kita amankan dulu tulang-tulang ini Jawab Dio Kami bertiga mengamankan tulang belulang itu Tapi aku merasa Ada yang aneh Tulang kepalanya tidak ada Kami mencoba mencari ke sekitar tempat itu Tidak menemukannya juga Akhirnya kami mencoba masuk goa Saat di dalam goa Suasananya berubah Padahal kami memasuki goa itu Masih pukul 10 siang Tetapi di dalam goa Terasa seperti mau maghrib Di dalam goa terdapat batu besar Di atasnya tergeletak Sebuah mata tombak Konon Goa itu tembus di sebuah gunung Yang dekat laut selatan Kami mencoba mendekati batu itu Kami bertiga berdiri sejajar Dan fokus memandang di pusaka itu Tiba-tiba tombak itu terbang melayang Dan langsung aku amil Saat aku pegang pusaka itu menyala Gelang di pergelangan ku juga ikut menyala Pusaka itu aku masukkan ke tasku Setelah itu kami bertiga akan kembali keluar dari goa tersebut Tetapi saat kami ingin beranjak keluar Tiba-tiba muncul seseorang di samping batu itu Tunggu mas Jangan keluar dulu Ucap seseorang itu Kami berhenti berjalan Kami bertiga serentak menengok ke belakang Aku dan Tio kaget saat melihat seseorang itu Sedangkan Dika bingung melihat kami berdua kaget Eh kalian kenapa kaget begitu Apa kalian kenal seseorang itu Tanya Dika Maaf pak bapak ini siapa Bapak ini dari mana Soalnya kami bertiga tidak melihat bapak dari tadi Ucap Dika lagi Seseorang itu tidak menjawab pertanyaan dari Dika Sedangkan kami berdua Segera menghampiri seseorang itu Dika pun mengikuti kami Mas Sekarang Sampaian pemilik pusaka itu Jaga baik-baik pusaka itu ya Ucap seseorang itu Mbak Tono Kenapa Mbak Tono bisa ada disini lagi Bukannya Mbak Tono sudah tenang Tanyaku Selagi jazatku belum dimakamkan dengan layak Arwahku belum bisa tenang mas Ucap Mbak Tono Tulang belulang yang Mas Tio temukan itu bukan jazatku mas Itu tulang seekor kera Jazatku berada di dalam batu besar itu Ucap Mbak Tono lagi Dika kebingungan Mendengarkan percakapan kami bertiga Tio menjelaskan kepada Dika Siapa Mbak Tono ini Dan bagaimana kami bisa kenal dengan Mbak Tono Setelah mendengar penjelasan Tio Dika bisa mengerti dengan keadaan ini Bah Batu itu sungguh besar Mbak Bagaimana kami bisa menghancurkannya Mbak Tanya Tio Gunakan pusaka tombak itu khas Karena hanya dengan pusaka itu Batu itu bisa dihancurkan Ucap Mbak Tono Aku mengeluarkan pusaka itu lagi Dan mencoba Untuk menyambungkan pusaka itu Dengan energiku Saat energiku mulai menyatu Pusaka itu sangat berat Dan mengeluarkan energi yang sangat besar Saat sudah menyatu dengan sempurna Aku hantamkan pusaka itu kepada batu besar Dengan mudah batu itu pecah Berkeping-keping Betul Di dalamnya ada tulang belulang yang masih menyatu Dika dan Tio Segera mengambil tulang belulang itu Saat ingin diangkat Tulang-tulang itu lepas satu-satu Dika segera mengambil kantong kresek Untuk mengumpulkan tulang-tulang itu Terima kasih mas Kalian sudah membebaskan jasadku dari batu itu Ucap Mbak Tono Bah Kenapa jasad Mbak Tono bisa berada di dalam batu Tanya Tio Bahu wirya yang menaruhku di dalam batu mas Ya mungkin kalau difikir logika itu Tidak akan mungkin bisa Tetapi bahu wirya bukan maluk sembarangan mas Ya syukurlah mas Kemarin saat melawannya bisa mengalahkannya Ucap Mbak Tono Setelah selesai obrolan kami dengan Mbak Tono Kami langsung keluar dari gua Sebenarnya kami Ngobrol banyak dengan Mbak Tono Bahkan Mbak Tono juga mengetahui tentang pecahan pusaka Arjuna itu Pusaka Arjuna itu ada lima pecahan Yaitu tiga keris Satu mata tombak Dan satu pusaka jarum Sebenarnya itu bukan jarum Bentuknya seperti tongkat Tetapi ujungnya runcing Jadi aku menyebutnya jarum Sedangkan yang kalung Dua gelang kembar dan cincin itu Hanya untuk mengikat kelima pusaka Jadi tidak ada ketiga benda itu Pusaka Arjuna tidak bisa disatukan lagi Saling berkaitan Setelah keluar ternyata waktu sudah sore Padahal saat kami ingin masuk gua itu Masih sekitar pukul 10 siang Jadi kami segera keluar dari kawasan gunung itu Dan mencari rumahnya Mbak Mie Istrinya Mbak Tono Karena kami sudah berjanji untuk mampir ke rumahnya Dan tak lupa jasad Mbak Tono kami bawa Setelah keluar dari hutan Kami mulai melewati jalan yang menuju perkampungan Ternyata setelah kami bertanya-tanya Dengan warga sekitar rumah Mbak Mie Rumah Mbak Mie berada di ujung desa Dekat dengan sawah Dari kejauhan kami melihat Mbak Mie Berada di teras rumah Sedang melamun Kami segera bergegas menghampiri Mbak Mie Assalamualaikum Ucap kami serentak Waalaikumsalam Kalian sudah datang Silahkan masuk leh Jawab Mbak Mie Membersilahkan Kami bertiga masuk ke rumah Mbak Mie Raut wajahnya Begitu senang saat kami mampir ke rumahnya Gimana? Apa kalian berhasil mengambil pusaka itu? Tanya Mbak Mie Alhamdulillah Mbak Kami berhasil Jawabku Syukurlah jika kalian berhasil Kalian pasti capek Istirahat dulu disini ya Sebentar Ucap Mbak Mie Sambil beranjak ke belakang Agak lama kemudian Mbak Mie datang lagi Dengan membawa singkong rebus Dan tiga gelas yang berisi teh Ya Allah Mbak Jadi ngerepotin Ucap Tio Nggak kok leh Cuma singkong goreng Ayo dimakan dan diminum dulu Ucap Mbak Mie Saat Mbak Mie sudah duduk kembali Tio mengeluarkan benda dari tasnya Benda itu dibungkus kain dan kresek Lalu menyerahkan ke Mbak Mie Mbak Sebelumnya kami berterima kasih Mbak Saudika Saat Mbak Suratmi mendengar Jika yang kami bawa itu adalah jasad Mbak Tono Mbak Mie tak kuasa menahan air matanya Disitu kami bertiga pun ikut menangis Karena begitu setianya Mbak Mie Menunggu kabar dari suaminya Yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak kembali Kami bertiga menenangkan Mbak Mie Setelah Mbak Mie tenang Kami mengantarkan Mbak Mie untuk menemui Pak RT Dan Pak Ustadz untuk mengurus jenazah Mbak Tono Mbak Mie meminta untuk dimakamkan di belakang rumahnya saja Karena Mbak Mie ingin mengurus makam itu Setelah semua selesai di rumah Mbak Mie Kami bertiga pamit untuk pulang Saat kami berpamitan Mbak Mie membawa sebuah benda kecil Yang terbungkus kain putih Le, terima ini Ternyata benda itu dikasihkan kepada Dika Ucap Mbak Mie sambil menyerahkan benda itu Apa ini Mbak? Kenapa dikasihkan ke saya? Balas Dika Sudah kamu bawa aja Le Anggap saja itu hadiah untukmu Le Karena kamu sudah menemani Mbak bercerita Ucap Mbak Mie lagi Iya Dika tidak baik menolak pemberian orang Ucapku Saat aku dan Tio berada di alam gaib Dika dan Mbak Mie menjaga tubuh kami Jadi mereka sempat mengobrol banyak Maka dari itu Mbak Mie memberikan sesuatu untuk Dika Benda itu salah satu yang akan membangkitkan ilmu spiritual Dika Sebenarnya Dika juga sudah belajar ilmu spiritual Tetapi Dika hanya bisa melihat makhluk-makhluk takasat mata saja dan ilmu perlindungan diri Ya sudah Mbak Saya terima Maturnuun Ucap Dika Iyo leh Podoh-podoh Kalian bertiga hati-hati di jalan Jangan lupakan si Mbak ya Ucap Mbak Mie Kami bertiga pulang Saat kami sudah jauh dari rumah Mbak Mie Aku mencoba Menengok ke belakang Aku Melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri Dan melambaikan tangannya ke arah kami Bagi kami Orang itu tidaklah asing Benar Itu Mbak Tono Seolah dia berterima kasih kepada kami Aku juga membalas lambayan Dan melanjutkan jalanku Waktu tiba di rumah warga Ternyata si pemilik rumah itu sudah menunggu dari kemarin Mas lah kok lama sekali Saya kira masnya hilang atau kemana Ucap warga itu Lawang Cuma satu malam aja loh pak Balas Tio Lah satu malam gimana tuh mas Ini sudah tiga hari loh di Gunung Serahwat kalian itu Ucap warga itu Kami bertiga kebingungan Karena yang kami alami memang cuma satu malam saja Dan kami istirahat di rumahnya Mbak Mie Sore hari Sampai jam 10 malam Dan setelah memakamkan jesat Mbak Tono Kami langsung pulang Iya pak Sepuruhnya ya pak Sudah bikin cemas Kami tadi mampir di rumahnya Mbak Mie Ucap Dika Oh ala Di rumahnya Mbak Surat Mie Iya pak Oh iya Kami langsung pamit ya pak Ucap Dika lagi Yo mas Hati-hati yo Balas warga itu Kami langsung pulang Karena badanku udah sangat capek Dan ini pertama kalinya aku dan Tio Meraga Sukma Dan sekarang kondisi tangannya Tio Belum bisa digerakkan Saat di mobil HP Tio berbunyi Ada panggilan masuk Waktu dilihat ternyata yang menelpon adalah Anika Tio langsung mengangkatnya Halo Assalamualaikum Ucap Tio sambil mengangkat telepon Waalaikumsalam mas Mas Mbak Sukma sudah dua hari tak sadarkan diri mas Ucap Anika Segera pulang dan kasih tau mas Rama ya mas Lanjut Anika Yo dek Ini kami sudah perjalanan pulang Jawab Tio Tio menutup teleponnya Dan dia memberi tau kepadaku Jika Sukma sedang tak sadarkan diri Ram Sukma sedang tak sadarkan diri Ini tadi Anika yang kasih tau Ucap Tio Apa yuk Memangnya kenapa Apa yang telah terjadi Tanya ku khawatir Aku belum tau Ram Anika hanya bilang begitu saja Balas Tio Dik Kita langsung ke rumah Sukma Pintaku ke Dika Iya Ram Kamu yang tenang dulu Ram Balas Dika Dika mulai mengendarai mobilnya Dengan kecepatan tinggi Apa yang terjadi dengan Sukma Pikiranku kalut sekali Dan aku tiba-tiba teringat Ucapan warga yang kami titipi mobil Hah Apa benar kita di gunung Sudah tiga hari Tanya ku Gak tau Ram Setau ku kemarin itu Ya cuma semalam Coba liatan sekarang Hari apa Jawab Dika Loh Amu kan yang masih di alam manusia Dik Jawabku Iya Ram Setau ku aku habis ngobrol Dengan Bami ini Kemarin itu Langsung tidur Dan bangun-bangun Kamu bangunin aku Nyalah nyalah Aku jadi bingung Saudku lagi Kami bertiga Mungkin dua jam Perjalanan kami Tiba di rumah Sukma Sedangkan Tio Sudah tertidur di mobil Saat aku bangunkan Tidak ada respon Dengan Tio Tiba-tiba tangan Tio Yang terkena kutukan itu Mengeluarkan bau pusuk Padahal tidak ada luka Hanya benggak saja Dan saat melihat di rumahnya Sukma Banyak sekali maluk-maluk Yang seperti prajurit Kerajaan zaman dulu Yang berada di depan rumah Sukma Siapa mereka Dan kenapa berada di rumah Sukma Aku dan Tio Mengangkat tubuh Tio Kedalam rumah Assalamualaikum Ucapku Waalaikumsalam Sebentar Ya Allah Apa ini mas Rama Tanya budenya Sukma Geh budenya Boleh kalau masuk Teman saya pingsan Ya ya silahkan Itu temannya mas Rama Dibaringkan di sofa situ mas Ucap budenya Aku meminta izin Untuk mengecek keadaan Sukma Memang benar Dia berbaring di atas kasur Aku sungguh tidak bisa Berpikir jernih Apa yang harus aku lakukan Karena sahabatku Tio Juga pingsan Aku mencoba Menghubungi kakeknya Tio Dan mengabarkan Jika Tio sedang pingsan Dan terkena kutukan Aku mencoba Menelepon bapakku Dan menceritakan Keadaan Sukma Ternyata bapak harus Melihatnya secara langsung Jadi bapakku akan datang Ke rumah budenya Sukma Saat aku selesai telepon Dengan bapak Orang-orang prajurit dari tadi Berada di halaman rumah Sukma Tiba-tiba masuk ke rumah Tetapi yang bisa melihat Hanya aku dan Dika saja Dia tiba-tiba bercongkok Di depanku Maaf Tuhan Kami tidak bisa menjaga putri Ucap prajurit itu Berdirilah Jangan seperti itu Ucapku Melihat aku berbicara sendiri Budenya Sukma Yang bernama Budetini Kebingungan Lih Kamu bicara dengan siapa Tanya Budetini Eh eh ini anu Ah ini lho Budet Sama Dika Jawabku Aku mengajak prajurit itu Keluar rumah Dan Dika pun mengikuti aku keluar Saat aku di luar Ternyata prajurit-prajurit tadi Sudah berbaris Layaknya prajurit yang akan berperang Dengan perlengkapan tempur Ternyata prajurit yang masuk rumah tadi adalah Komandan Prajurit Yang ada di depan itu semua Ram Mereka seperti prajurit zaman kerajaan dulu ya Ucap Dika Iyo Dik Tapi kenapa mereka bisa ada di rumah Budenya Sukma ya Tanyaku Lah kamu aja gak tau Apalagi aku Ram Jawab Dika Saat aku dan Dika mengobrol Dengan komandan prajurit itu Dia pun kembali berbicara kepadaku Maaf Tuhan Kami adalah prajurit-prajurit Panglima Dario Dan kami didugaskan untuk menjaga keturunan Panglima Dario Ucap komandan itu Kalian kok bisa berada di sini Kan ini bukan keturunan ayam Dario Ucapku Karena kami menemukan energi gelang takdir berada di sini Jadi kami menuju ke sini Tuhan Ternyata prajurit-prajurit itu adalah Dari zaman kerajaan terdahulu Aku mencoba meminta penjelasan kepada komandan itu Apa yang telah terjadi kepada Sukma Tetapi prajurit itu Tidak mengetahui apa-apa Karena saat mereka datang Sukma sudah tidak sadarkan diri Bahkan sudah seperti meninggal Lalu aku coba tanyakan lagi kepada prajurit itu tentang Tio Maaf Apa kamu tahu apa yang terjadi dengan temanku itu? Tanyaku Iya saya tahu Tuhan Dia terkena kutukan dari seseorang yang dari zamanku juga Yang bernama Bawiria Jawab panglima itu Kau tahu tentang Bawiria? Tanyaku Prajurit itu menjelaskan Bawiria Yang adalah seorang prajurit Dulunya dia sangat setia kepada kerajaannya Tetapi Pada suatu tragedi yang membuat Bawiria berubah Ya Itu saat Bawiria berperang Melawan Kerajaan musuh Istrinya Yang sedang di rumah Dipunuh dan diperkosa oleh temannya sendiri Yang Notabene-nya sama-sama seorang prajurit dari kerajaan itu Bahkan istrinya Bawiria sedang mengandung muda Dan belum sempat memberitahu kepada Bawiria Lalu saat Bawiria pulang Sudah mendapat istrinya tergeletak Dan hampir membusuk Karena Bawiria berperang berhari-hari Meninggalkan istri Saat itu Bawiria sungguh tersayat hatinya Dia minta keadilan kepada kerajaannya Tetapi sama sekali Kerajaannya tidak menggubris Akhirnya Bawiria bersumpah akan mencari pelakunya sendiri Lalu beberapa hari Bawiria melidiki Dia mengetahui siapa pelaku yang membunuh istrinya Ternyata yang melakukannya adalah Rajanya sendiri Bawiria sangat marah Dan dia melakukan hal yang mengerikan Dia memanggil makhluk yang berasal dari zaman pewayangan Untuk meminta kekuatannya Yaitu Yaksadewa Putra dari Raja Rahwana Bawiria mendapatkan kekuatan yang sangat besar Tetapi dengan syarat Harus memberikan tumbal kepada Yaksadewa Satu kerajaan itu musnah dihabisi oleh Bawiria Bahkan Bawiria juga menyerang di kerajaan Bajra Dimana kerajaan Eyangku berasal Kerajaan Bajra kewalahan menghadapi Bawiria Bahkan Eyang Daryo yang ahli strategi itu sangat kebingungan Semua strategi sudah dilakukan Akhirnya Eyang Daryo mencari solusi lain Yaitu bertapa untuk mencari petunjuk Suatu ketika Eyang Daryo mendapatkan petunjuk untuk mengalahkan Bawiria Harus dengan pusaka yang setara dengannya Eyang Daryo mempelajari ilmu menjelajah zaman Hingga pertama kali percobaan dia langsung bisa menuju ke zaman pewayangan Dan dia bertemu dengan Arjuna Dan bertapa bersama Dan akhirnya Eyang mendapatkan pusaka Arjuna Saat Eyang kembali Pusaka itu diberikan kepada sahabatnya Dan mereka berdua bertarung bersama Dengan Bawiria Pusaka yang digunakan adalah keris kembar Dengan adanya dua keris itu Bawiria bisa dikalahkan Begitu cerita dari komandan prajuri tersebut Jadi temanmu itu masih hidup Hanya saja Terjebak di alam bawah sadarnya atau di mimpinya Kutukan yang ada di tangannya itu yang mengunci kesadarannya Ucap komandan prajurit itu Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan temanku? Tanyaku Ada sebuah pusaka cincin yang berada di kundung selamat Itu bisa menyelamatkan temanmu? Ucap prajurit itu Terus bagaimana dengan Sukma? Tanyaku lagi Coba tanya dengan orang yang bersama dengannya Apa yang telah terjadi padanya? Ucap komandan prajurit Aku berpikir sejenak Dan mencerna siapa yang harus aku tanya Di pikiranku hanya ada dua Yaitu Budhe Dan Anika Aku segera masuk Dan mengambil Budhe untuk menanyakan Apa yang terjadi dengan Sukma Budhe Awal mulanya kenapa ya? Tanyaku Gak tahu leh Waktu pagi saat Budhe mau membangunkan Sukma sudah seperti ini leh Saat aku dan Budhe masih mengobrol Terdengar suara sepeda motor Ternyata yang datang adalah Bapak dan Mas Tirta Saat aku membukakan pintu Ternyata Bapak dan Mas Tirta Sudah mengetahui tentang prajurit itu Mereka berbicara dengan prajurit itu Bapak? Mas Tirta? Sukma dan Tio berada di dalam pak Iya leh Bentar Jawab Bapak Sekilas aku mendengar pembicaraan Bapak dan prajurit itu Maaf Tuhan Saya datang kesini sudah terlambat Sukma Putri sudah diambil Ucap prajurit itu Ya tidak apa-apa Sekarang tugasmu Jaga rumah ini Perintah Bapak Baik Tuhan Jawab prajurit itu Setelah mengobrol dengan prajurit itu Bapak dan Mas Tirta menghampiriku Aku mengajak Bapak Untuk melihat kondisi Sukma Saat di kamar Bapak mencoba memegang kepala Sukma Dan mencoba membacakan mantra Bapak mendapatkan bayangan Jika Sukma sedang duduk berdua dengan seorang yang sedang memakai pakaian kerajaan Bapak kembali membuka mata Dan memintaku untuk memanggil Budai Tini Tini Sekarang Sukma Bawa ke rumah sakit saja Karena dia sangat lemah sekali fisiknya Karena beberapa hari sudah tidak makan Ucap Bapak Tapi Sukma masih bisa diselamatkan kan Pak Jawab Budai Bisa Nanti biarama dan kakaknya Yang menyelamatkan Sukmanya Sukma Jawab Bapak Budai Tini dan suaminya segera membawa Sukma ke rumah sakit terdekat Supaya segera mendapatkan perawatan Sedangkan Mas Tirta di luar kamar Memeriksa Tio Dan Mas Tirta menyadari jika ada kutukan yang terdapat di tangan Tio Keris Mas Tirta dikeluarkan Dan ditempelkan di tangan Tio Ada aura merah yang keluar Dan diserap oleh keris Mas Tirta Aura ini sungguh kuat sekali Aku cuma bisa menyerap separuh aura itu Ucap Mas Tirta Kata prajurit di luar Ada pusaka cincin yang bisa menyelamatkan Tio Mas Ucapku Dimana tempatnya pusaka itu? Tanya Mas Tio Di Gunung Selamat Mas Jawabku Oke Besok berangkat Ram sama aku saja Sahut Mas Tirta Ram Sukmanya Sukma juga berada di Gunung Selamat Sahut Bapak ada di belakangku Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke Gunung Selamat bersama Mas Tirta Tubuh Sukma dibawa ke rumah sakit bersama Budai dan Padai nya Sedangkan Tio diantar pulang oleh Dika Awalnya Dika ingin ikut aku ke Gunung Selamat Tetapi dilarang sama Bapakku Karena perjalanan kali ini sangat berbahaya Karena yang akan aku hadapi adalah Sosok dari pewayangan Yaitu Yaksadewa Ya meskipun aku pernah menghadapinya saat menyelamatkan Sukma Dimba Darso dulu Rumah Budai Tini tetap dijaga oleh prajurit-prajurit itu Kesokan harinya Aku dan Mas Tirta mempersiapkan untuk perjalanan menuju ke Gunung Selamat Tujuan kami hanya di pos Samarantu Karena penglihatan Bapak Ruh Sukma berada di sana Di Samarantu Mas Tirta mempersiapkan logistik Yang akan kami bawa Sedangkan aku diberi pejangan oleh Bapak Apa yang harus aku lakukan di sana nanti Tak lupa aku membawa kerisku Dan Mas Tirta juga membawa kerisnya Bersambung ke bagian 5 Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih untuk Pandu Amarta Yang sudah menuliskan kisah ini Untuk bagian ke 5 Sudah di upload di Karya Karsa ya Mungkin teman-teman mau lihat dulu Ke Karya Karsanya Mas Pandu Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya Saya pamit dulu Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum Sampai jumpa Di bagian berikutnya Tetap di Fakta Sejarah Alhamdulillah